Terima setelah lagi, si Tom Haye ada, mungkin kalau nanti akan mencatat ke sini untuk memurus berkat-berkat. Setelah putuskan jadi warga Indonesia, viral di Belanda, Tom Haye kejutkan pelatihnya. Belanda merugi, Tom Haye pilih Indonesia. Keputusan Tom Haye membela timnas Indonesia viral di media Belanda, karena dirinya adalah salah satu pemain ternama di era divisi. Pemain mahal dengan bakat luar biasa ini membuat Belanda kecolongan tak mendapatkan Tom Haye di timnas senior Belanda. Yaitu Tom Haye, gelandang super berkualitas ini lebih memilih timnas Indonesia setelah dirinya mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Gelandang dengan market value 52 miliar itu sangat antusias untuk melanjutkan proses menjadi warga negaranya ke Indonesia. Gelandang yang dikenal dengan sepakan akurat dan tendangan bebasnya ini akhirnya menuruti keinginan sang nenek untuk bisa membela Panji Garuda di tahun 2024 nanti. Tom Haye sangat senang dengan hal ini. Dirinya mempunyai petualangan baru di dunia sepak bola setelah dirinya lama tak pernah membela timnas Belanda. Terima kasih telah menonton! Namun naturalisasi Tom Haye banyak mendapatkan kontroversi dari pihak Belanda sendiri yang mengisyaratkan bahwa Indonesia terlalu radikal menggandeng semua para pemain Belanda untuk pindah ke Indonesia. Masyarakat Belanda kecewa karena Tom Haye lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda. Padahal dirinya di Belanda sudah mendapatkan fansnya sendiri. Hal itu juga membuat akun Instagram Tom Haye diserang warga Belanda. Karena keputusan mendadaknya ini para fans belum bisa menerima ini. Memang Indonesia memiliki basis supporter yang sangat fanatik. Itu membuat banyak pemain Belanda yang berminat membela Indonesia. Ungkap Ron Fler Dan Ron Fler juga menambahkan menurut Ron Fler fenomenal berpindahan warga negara Belanda ke Indonesia sah-sah saja. Saya pikir jika mereka tidak bisa bermain untuk tim Nas Belanda, maka dia akan memilih tim nasional keturunannya. Ucap Ron Fler Hal ini sudah pernah ia ucapkan saat dirinya datang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu. Sebelum semua ini menjadi nyata untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pelatih Tom Haye kaget dengan keputusan bela Indonesia Bahkan pelatih klub Tom Haye di Liga Belanda saja kaget dengan keputusan sang pemain. Karena ini akan mempengaruhi namanya di Liga Belanda. Pasalnya Tom Haye izin untuk liburan. Ternyata sekaligus melengkapi berkas naturalisasinya. Namun sang pelatih tetap tak mau berkomentar tentang kekecewaannya karena Tom Haye tak membela Belanda. Sang pelatih tetap mendoakan yang terbaik untuk Tom Haye sukses bersama Indonesia. Saya tak ingin menanggapi urusan ini lebih jauh karena ini bukan ranah saya untuk berkomentar. Ungkap pelatih Herenfen Namun berbeda dengan pelatih Belanda yang malah tak suka dengan keputusan Tom Haye. Pelatih Belanda menyebut Tom Haye akan rugi karena telah memilih Indonesia. Nah, menurut kalian setelah Tom Haye akan ada siapa lagi yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!